Selamat datang di channel The Mostanue, channel ini membahas tentang iman Kristen, politik, sosial budaya, dan ekonomi Ayo kita bangun channel ini bersama-sama Selamat pagi, salam jumpa dalam kasih Tuhan Berjumpa lagi dengan saya di channel kesayangan kita bersama Saya berharap kepada Bapak Ibu sekalian dalam kondisi sehat, diberkati oleh Tuhan Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus Pada video kali ini kita membahas sebuah isu yang sangat penting Khususnya dalam kehidupan bergerija di tengah-tengah dunia saat ini Dimana pada tanggal 5 Agustus ada salah seorang teman yang berhasil dari NTT memposting Sebuah postingan di Facebook kurang lebih begini Puji Tuhan, ternyata bulan lalu ada 19 orang Kristen di TTS NTT Yang ditolong secara iman dan jasmani oleh pihak muslim dari MCI MCI itu Mualap Center Indonesia Pimpinan gereja, gereja harus beri apresiasi Bagi pihak muslim yang juga dengan rela hati dan ikhlas Mau memperhatikan kebutuhan rohani Dan jasmani jemaat Kristen di pedalaman sehingga mereka sudah mempunyai wadah ibadah yang baru Terima kasih Pak Ustadz dan Yayasan Mualap Indonesia Saya pribadi sangat berterima kasih Demikian kurang lebih postingan dari rekan saya yang ada di NTT di Facebook Nah Bapak Ibu sebenarnya postingan ini seakan-akan merupakan sindiran yang keras Bagi gereja, bagi para hamba Tuhan di dalam pelayanan di zaman sekarang ini Dimana postingan ini dilatar balakangi dengan Satu Penyampaian yang disampaikan oleh Mualap Center Indonesia Kurang lebih begini Di aktual isu Besok Senin pagi tanggal 23 Juli 2018 Di kampung OEU TTS NTT Insya Allah 19 orang akan masuk Islam Agama semula Kristen Insya Allah saya akan hadir Memandu prosesi masuk Islamnya Mohon dukungannya untuk memberikan hadiah Kepada saudara-saudara kita yang masuk Islam ini Berupa paket Satu, perlengkapan ibadah Dua, busana muslim Tiga, sembako Empat, perlengkapan sekolah Untuk yang masih sekolah Per paket masing-masing 1.500.000 x 19 orang Totalnya 28.500.000 Atas hadiah untuk saudara-saudara kita ini Nah Bapak Ibu, saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Kalau kita melihat dari postingan Mualap Stainter Indonesia ini Berarti bahwa Orang yang 19 orang ini Mereka memang berada dalam kondisi ekonomi yang sangat sulit Dan ini dilupakan oleh gereja Sehingga dengan demikian Mereka secara rohani Tidak bertumbuh Dan secara jasmani Khususnya dalam kebutuhan mereka Tiap-tiap hari Mereka sangat kekurangan Nah Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Ini yang seringkali Dilupakan oleh Gereja Gereja lebih fokus Untuk Membangun gedung gereja Lebih fokus Untuk Menekankan Hal-hal yang rohani Di dalam kehidupan bergereja Menekankan iman Bahkan Melupakan Kebutuhan dasar Daripada jemaatnya Apalagi yang di pedalaman Seringkali Banyak hamba Tuhan Banyak gereja Melupakan Bahwa ada jiwa-jiwa Yang sangat berharga Di daerah pedalaman Yang sangat jauh Memang pada akhirnya Gereja-gereja yang ada di NTT Baik itu Katolik Maupun Protestan Menanggapi hal ini Dan puji Tuhan Kembali mereka Ke Kristen Nah Bapak Ibu Sudaraku yang diberkati oleh Tuhan Gereja zaman sekarang ini Seringkali merupakan Yang namanya Pelayanan holistik Pelayanan holistik adalah Pelayanan yang menyentuh Segi kehidupan Jemaat Baik itu rohani Maupun jasmani Tentunya Gereja yang Sehat Atau jemaat yang sehat adalah Jemaat yang bertumbuh Di dalam iman Sekaligus juga Jemaat yang mandiri Di dalam memenuhi Segala kebutuhannya Nah bagaimana Supaya jemaat ini Memiliki iman yang kuat Sekaligus juga Mampu mandiri Menghidupi dirinya sendiri Sehingga gereja Atau jemaat itu sendiri Menjadi jemaat yang kuat Di dalam rohani Maupun jasmani Mungkin bagi gereja Yang besar Tidak masalah Dia punya sokongan Dana yang cukup besar Sehingga membantu Jemaat-jemaatnya Untuk Berdiri secara Ekonomi Baik itu bantuan usaha Tetapi bapak ibu saudaraku Yang diberkati oleh Tuhan Hari ini Saya mau menyampaikan Bagaimana Supaya gereja Atau Sinode Ataupun para hamba Tuhan Para gembala sidang Di tengah-tengah pelayanan Baik yang ada di pendalaman Maupun yang ada di kota Khususnya Dalam melayani jemaat Yang berada di dalam Kondisi ekonomi Kepala Maka ada beberapa cara Yang bisa Untuk meningkatkan Kualitas iman Dan juga kualitas Kemandirian jemaat Nah Selain kita mendapatkan Bantuan dari gereja Atau sinode kita Tentunya ini sangat sulit Karena kebanyakan dari Perintisan-perintisan gereja Sungguh Membutuhkan banyak dana Dan kebanyakan dana Diuntukkan untuk Kembangunan gereja Dan support hamba Tuhan Nah Bapak ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus Berdasarkan pengalaman saya Dalam merintis Sebuah gereja Di tahun 2012 Sampai 2017 Maka saya Dengan hikmat Daripada Tuhan Saya mau bagikan hari ini Bagaimana supaya Gereja Walaupun dalam Kondisi keterbatasan dana Mampu Memberikan pelayanan Secara Holistik Baik secara iman Maupun Secara Jasmani Dalam hal ini Peningkatan ekonomi Yang pertama Yang pertama-tama adalah Gembala sidang Atau pendeta Atau sinode Harus bermitra Dengan pemerintah Setempat Pemerintah setempat itu Mulai dari desa Kecamatan Dan juga Kabupaten Atau pemerintah Kenapa harus bermitra Dengan pemerintah Setempat Nah Bapak Ibu Sudaraku yang diberkati Oleh Tuhan Karena ternyata Di dalam pemerintah itu Setiap tahun Di bagian Keserah Ataupun di Perindakop Ataupun di Dinas Pertanian Perikanan Itu telah disediakan Dana Untuk Kelompok-kelompok Tani Kelompok-kelompok Perikanan Kelompok-kelompok Pertanian Kelompok-kelompok Kebun Yang diberikan Secara hibah Supaya Kelompok-kelompok Ini Tujuannya Mendiri Mampu Mengusahakan Segala sesuatu Khususnya Entah itu dapat Bantuan sapi Babi Kambing Ataupun bibit-bibit Yang lain Padi Supaya Kelompok ini Bisa meningkatkan Tarap hidup Kelompoknya Nah Bapak Ibu Yang dikasih oleh Tuhan Nah ini diperuntukkan Kepada seluruh warga Masyarakat Tentunya warga gereja Ada di dalamnya Karena warga gereja Atau gereja Itu sendiri Adalah Warga negara Indonesia Lalu bagaimana caranya Nah Bapak Ibu Suraraku yang terkasih Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Caranya adalah Seorang gembala sidang Berkoordinasi Dengan Pemerintah desa Untuk memfasilitasi Pembentukan Kelompok Kelompok-kelompok Tangi Sesuai dengan Minat Daripada Jemaat Itu sendiri Mungkin ada yang minat Memelihara Sapi Di Inventaris Mungkin ada Sepuluh kakak Ada yang minat Memelihara Babi Sepuluh kakak Ada yang minat Memelihara Ayam Sepuluh kakak Ada yang minat Menanam padi Sepuluh kakak Ada yang minat Memelihara Kambing Sepuluh kakak Dan Ada yang minat Memelihara Ikan Nah Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Ketika sudah Kita inventaris Maka ini kita buat Kelompok-kelompok Dan kita Sampaikan berita acaranya Daftar hadirnya Kemudian Kita laporkan kepada Pemerintahan desa Agar direkister Dan Di SK-kan oleh Pemerintahan desa Nah dengan dasar ini Maka Kelompok-kelompok Yang telah terbentuk Tadi Yang di dalamnya Adalah warga Jemaat Atau gereja itu sendiri Maka kita ajukan Ke pemerintah Kabupaten Ataupun Pemerintah provinsi Nah Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Oleh Tuhan Pengalaman saya Setiap proposal Yang saya ajukan Itu selalu Dijawab oleh pemerintah Dan diberikan Di tahun berikutnya Artinya Ketika kita mengasulkan Tahun ini Maka kita akan Mendapatkan di tahun Depan Nah Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Oleh Tuhan Maka pelayanan holistik Ini boleh terlaksana Jemaat Tuhan Belum mendapatkan Usaha yang baru Sehingga mereka meningkatkan Ekonomi mereka Dan tentunya Mereka Mengalami Yang namanya Perhatian Daripada Hamba Tuhan Bahwa hamba Tuhan Memang tidak punya uang Gereja memang Tidak punya uang Tetapi hamba Tuhan Dan gereja Harus Memfasilitasi Jemaat Melalui pemerintah Yang ada Untuk mendapatkan Hak-hak mereka Untuk mendapatkan Program-program Pemerintah Yang telah disediakan Di tengah-tengah bangsa ini Nah Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Oleh Tuhan Ketika ini kita jalankan Dengan baik Dan tentunya Komitmen Daripada kelompok-kelompok ini Harus mereka Laksanakan dengan baik Pasti Mereka akan berhasil Nah Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Oleh Tuhan Apa artinya Kita berkata Tentang kita harus Beriman kepada Tuhan Apa artinya Bahwa Engkau harus setia Membaca firman Tuhan Tetapi di saat yang sama Jemaat kita Sedang bergumur Tidak ada beras Di saat yang sama Jemaat kita Sedang bingung Untuk makan Besok Di saat yang sama Jemaat kita Sedang bingung Untuk menyekolakan Anak-anak mereka Nah Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih Dalam nama Tuhan Yisus Kristus Hari ini Saya mau ingatkan Kewarat kita semua Seluruh hamba-mba Tuhan Seluruh gereja yang ada Khususnya Gereja-gereja Yang berada di daerah-daerah Ataupun yang berada Di kota-kota kecil Mari kita buka mata Tidak Bahwa pelayanan yang sesungguhnya Adalah pelayanan yang menyentuh Dari segi iman Dan juga Pelayanan holistik Yang menyentuh Seluruh sendi kehidupan Jemaat Khususnya dalam bidang ekonomi Bidang sosial Dan pendidikan Sehingga dengan demikian Jemaat Tuhan yang dilayani Merasakan Bagaimana kehadiran Gereja Adalah hidup mereka Jangan datang Orang yang di luar Dan menawarkan Hal-hal yang tadi Saya sampaikan Sehingga akhirnya Mereka menjual Iman mereka Dan jangan kaget Ketika mereka Pindah Mereka percaya Kepada kepercayaan Yang lain Dan kita mulai sibuk Ini dan itu Hari ini Mari kita ubah Pola pelayanan kita Kita mulai melakukan pelayanan Secara holistik Sehingga jemaat kita Yang paling jauh Boleh tersentuh Melalui pelayanan Yang menyentuh Segi kehidupan mereka Dan iman mereka Biarlah melalui Firman Tuhan Yang saya sampaikan Pada pagi hari ini Boleh memberkati kita Semua Shalom Tuhan Yesus memberkati Terima kasih Sudah mampir di channel The Mostan Week Jangan lupa like Comment Share And subscribe Tuhan Yesus memberkati Bagang tanganku